olahan rendang yang lezat ala kanyamanda halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kanyamanda nah untuk tahun ini lagi mau masak rendang buat lebaran ya dan lebaran yang kemarin ini rendangnya nah ini dia bahannya daging saya beli 2 kilo terus untuk bumbunya seperti yang ada di video ya lengkap ada daun kunyit juga terus saya pakai biji pala dan kayu manis juga ketumbar bubuk pokoknya bumbunya lengkap untuk santan saya pakai 2 buah kelapa yang saya peras sendiri ya ambil santan kental dan santer encernya pokoknya disesuaikan dengan bahan yang kita masak karena masak dagingnya agak banyak jadi saya juga bumbunya banyakin biar makin mantap dan makin lezat tentunya dan untuk kali ini rendangnya itu tidak terlalu pedas karena ternyata anak-anak saya yang masih kecil itu doyan jadi saya masaknya yang tidak terlalu pedas tidak seperti tahun-tahun kemarin masaknya pedas dan kali ini saya buat tidak terlalu pedas karena ini cabai keriting cabai merah dan cabai gede jadi tidak terlalu pedas memang makanya anak saya doyan nah bumbunya saya blender aja biar cepat karena kan ini bumbunya memang banyak jika bumbunya banyak maka akan mendapatkan daging rendang yang sangat lezat simak terus ya videonya agar supaya tidak gagal paham setelah bumbu saya haluskan ternyata memang hasilnya cukup lumayan banyak kemudian saya akan rebus terlebih dahulu dagingnya dan saya tambahin dengan serai geprek jahe geprek amdan bawang putih di geprek kemudian saya rebus terlebih dahulu dagingnya ya agar supaya nanti masak rendangnya jauh lebih cepat apabila daging sapinya sudah direbus terlebih dahulu dan untuk selanjutnya karena dagingnya ini juga sudah direbus dan sudah agak empukan tapi memang belum empuk masih butuh banyak waktu yang lama ya kemudian bumbunya saya gongsong sampai airnya menyusut lalu baru ditambahkan minyak goreng secukupnya diaduk-aduk kembali sampai bumbunya benar-benar matang sempurna ya sambil sesekali terus diaduk-aduk pelan kemudian setelah dirasa bumbunya cukup matang masukkan daging sapi yang tadi sudah direbus terlebih dahulu dan diaduk sampai merata pelan-pelan saja aduknya kemudian tambahkan santan encer saya pakai 1 liter setengah dan yang setengah liter itu santan kental masukkan juga itu serai, daun salam, daun jeruk, daun kunyit ya jadi rendangnya itu juga makin mantul saya juga tambahkan biji pala secukupnya dan kayu manis kemudian untuk penambahan gula disini sama kaldu, sama garam saya kelupaan ketika ambil videonya kelupaan tidak ke video tapi yang ke video malahan ketumbar bubuk oke lah ya gak apa-apa intinya garam gula sudah dimasukkan untuk rasa rendang kali ini tuh benar-benar mantul banget ya yang biasanya saya gak tambahin kayu manis disini saya tambahkan kayu manis dan untuk makin enak dan lezat saya juga tambahkan sedikit biji pala sehingga untuk rendang tahun ini lebaran tahun ini tahun 2024 tambah mantul masukkan santan kental kemudian masak sampai air santannya itu menyusut dan akhirnya rendangnya setelah butuh perjuangan yang sangat lama berjam-jam dan nantinya matang dengan sempurna dagingnya itu ampuk enak pokoknya mantul banget nah ini perjuanganku sehari sebelum lebaran tahun ini ya masak rendang yang sangat lama memang ya karena daging sapi kan memang alot dan ini tanpa presto saya memang yang kali ini buatnya memang sengaja gak di presto terlebih dahulu benar-benar penuh perjuangan lama nungguin masak rendang sampai jadi matang seperti ini dan ini indulita banget masya Allah enak banget oke sekian resep dari kanyamanda terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mendukung sudah mensupport sudah like, komen dan sudah subscribe semoga sukses selalu buat kalian dimanapun berada dan tentunya terima kasih buat semuanya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan sampai ketemu lagi di video berikutnya